Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua Kembali pada video ini, umplu menjawab request dari sobat-sobat jemprok mania Untuk sobat jemprok mania, dimanapun anda berada untuk requestnya Yaitu umplu bagaimana cara merontokkan atau membuat jajun ngabung Jadi seperti ini untuk sobat jemprok mania Seperti pada video-video yang sudah lama atau yang sudah omplu sampaikan tentang cica ijo Cica ijo itu adalah burung yang tidak bisa mabung secara normal Atau dia mempunyai siklus mabung yang tidak beraturan Contohnya sulam, rumpung kepala, terus apa itu? Lebak bulu, dada, dan yang lainnya Tetapi cuca itu untuk makhluk normal seperti bulung lain itu membutuhkan waktu bertahun-tahun Atau kelipatan ya, 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali dan seterusnya Intinya kelipatan dengan jangka yang sangat panjang Nah, disini yang ditanyakan adalah bagaimana cara membuat cuca itu bisa mabung Artinya itu memang benar-benar cuca itu ingin dimabungkan atau diperolehkan bulunya Entah itu dengan alasan supaya nantinya tidak dari didis Atau mungkin cuca itu tampilannya tidak bagus karena susah mabung Dan disini ngobrol mempunyai rekomend yang sangat-sangat aman untuk mempercepat cuca itu mabung Yang pertama yaitu dengan perlantara ulat kandang atau ulat balap Nah, untuk ulat balap ini bisa Anda berikan setiap hari sebagai pengganti jangkri Untuk pemberian yaitu silahkan diberikan setengah cepuk setiap hari Dan disitu Anda tidak perlu memberikan ef lain Seperti cangri, kroto dan lainnya tidak usah dikasih Cukup dikasih ulat balap setiap hari Dan buahnya tetap menggunakan pisang atau pepaya Dan untuk mempercepat Anda bisa menggunakan pepaya Setelah itu digodong setiap hari Sampai benar-benar buruh itu pada perjabuhan dan berganti Dan nanti setelah penyap buruh yang jatuh dan dirasa sudah cukup Barulah cuca itu dineperalkan kembali Dengan cara setok pemberian ulat kandangnya Dan diperlakukan selayaknya perawatan burung yang sedang maguk Itu yang pertama Terus yang kedua masih dengan media pakaian berupa EF Untuk yang kedua bisa menggunakan daging udang Nah untuk daging udang ini bebas Bisa menggunakan daging udang udang Bisa dari udang kawi, udang wakawi bisa Atau udang wakawi itu bisa Jadi udangnya itu Anda potong kecil-kecil Untuk Anda berikan setiap pagi Ya pagi saja Misalkan Anda satu ekor udang Anda potong-potong di beberapa bagian Dan kasihkan pada cuca hijau Nantinya tidak dalam waktu lama Cuca hijau itu akan menjatuhkan bulu-bulu Dimana bulu-bulu itu memang sangat tidak kita harapkan Dan memang kita memaksa bulu itu membuang atau meninggalkan bulu Dimana bulu itu memang tidak kita harapkan Nanti setelah selesai Perlakuan tetap sama Yaitu dengan cara memberikan rawatan yang terbaik pada bulu yang sedang menggung Dan untuk selanjutnya Sudah ya hanya ada dua perantara itu Dan perantara itu memang sering mengumpul pakai Khususnya pada ulat balap Para ulat-bulu itu lebih suka dengan ulat kandang Karena ulat kandang itu disamping panas Itu cepat sekali proses rontok bulunya pada cuca hijau Dan nantinya cuca hijau itu akan tumbuh bulu-bulu baru Dengan tumbuhnya bulu-bulu baru yang Tantinya kebiasaan didis Biasanya akan sedikit beruntur atau berkurang didisnya Itu ya karena bulu-bulu baru dan kata-katanya itu juga tidak ada Seperti itu ya Untuk sebuah-sebuah jemprok mania Yang request tentang cara tepat membuat cuca hijau magung Jangan hanya menggunakan perantara Apa itu EF saja ya Dengan mengganti ulat kandang Dengan apa itu Yang tadi Dating kuda Itu memang sangat berjarak atau sangat cepat Untuk membuat cuca hijau magung Atau berkandang Nah hanya itu yang bisa saya menyatakan pada video sejak ini Semoga infonya bermanfaat Salam